Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kita nah kali ini gue habis nyobain BF Goodreads V7 yang banyak request dibuatin videonya buat dibandingin sama kompetitornya yaitu Ewing Fly T3 nah tapi sebelum kita masuk kita bompat dulu aja ya Are you ready? nah pertanyaannya sekarang kenapa BF Goodreads V7 dan bukan motor listrik lainnya yang udah banyak perbunculan dari vendor-vendor besar lainnya karena BF Goodreads V7 mungkin sekelas dengan Ewing Fly T3 yang video reviewnya ada di kanan atas ini dari segi tampilan ataupun harganya yang beda sedikit dan pada video kali ini intinya gue mau nge-review motor listrik BF Goodreads V7 ini aja yang mungkin sedikit perbandingannya dengan Ewing Fly T3 dari kacamata awam kayak gue yang gak terlalu ngerti detail sebuah motor ini tapi sebelumnya kita lihat dulu deskripsi dari BF Goodreads V7 ini aja dulu ya musik musik Terima kasih. Dan BF Goodread V7 ini juga memiliki fitur-fitur seperti keyless chain, USB port, bagasi depan, bagasi yang cukup luas, dimana pada bagasi ini juga terdapat tempat untuk ekstra baterai litium. Oh iya, disini juga terdapat safety on-off switch-nya. Terima kasih. Dan sekarang hal yang paling sering ditanyakan yaitu kecepatan maksimumnya sekitar 45 km per jam dengan jarak tempuh 50 km. Untuk baterai, lama pengecasannya kira-kira 4-6 jam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kalau dibandingin sama U-Win Fly T3 selain di akselerasi gas tadi, beda dan kesamaannya apa aja? Terima kasih. Kalau dilihat secara fisik, emang hampir mirip sih, bahkan beberapa detail part-nya sama persis. Seperti bracket handle belakang, juga sok depannya, juga bahan bodi kedua motor ini kayaknya sama. Nah, tipe indikator speedo-nya juga sama nih. Eh iya, bentuk sparkboard depannya juga sama. Nah, perbedaan sih juga banyak, tapi jadi seperti variasi lain dari masing-masing motor ini aja. Nggak usah gue bahas detail perbedaannya ya, kita lihat aja. Seperti variasi bodi depan, bentuk lampu sen depan dan belakang. Kalau lampu stopper belakangnya sih agak mirip. Terus, lampu depannya jelas beda kalau BF Goodreads V7 berbentuk bulat. Sedangkan U-Win Fly T3 berbentuk kotak sama seperti spionnya yang juga kotak dan bulat untuk BF Goodreads V7. Dan bentuk fisik lainnya, yaitu tombol-tombol pengoperasian. Yang berbeda untuk bagian ini, BF Goodreads V7 agak lebih halus. Oh iya, bedanya lagi di U-Win Fly T3 terdapat shift mundur. Untuk bentuk bagasinya juga sedikit berbeda, di mana di BF Goodreads V7 terdapat spot untuk meletakkan baterai ekstra seperti jika diupgrade menjadi litium. Dan hal kecil perbedaan lainnya, yaitu bentuk USB port-nya dan swing arm-nya. Kalau hal besar perbedaan kedua molis ini, mungkin powernya, di mana BF Goodreads V7 memiliki power motor 1000W, sedangkan U-Win Fly T3 hanya 800W. Lalu di BF Goodreads V7 terdapat dua disc brake, yaitu depan dan belakang, sedangkan U-Win Fly T3 hanya di bagian depan saja. Untuk bagian belakangnya masih menggunakan bentuk promol. Lalu juga port charging BF Goodreads V7 terdapat di dalam bagasi, sedangkan U-Win Fly di bawah jog bagian luar. Mungkin untuk poin ini, BF Goodreads V7 menghindari dari terkena air. Dan perbedaannya sangat penting juga, dan pasti ditanyakan, yaitu masalah surat-surat atau OTR-nya. Di mana di BF Goodreads V7, pada waktu pembelian, sudah terdapat nomor polisi dan tentu saja surat-surat. Jadi aman. Sedangkan untuk U-Win Fly T3 mungkin adalah progres untuk hal tersebut, jadi statusnya belum OTR. Walaupun sudah banyak juga yang memiliki surat-surat, tapi mungkin agak butuh sedikit effort. Dan infonya, untuk unit U-Win Fly T3 yang baru sudah terdapat nomor rangkanya. Dan dari perbedaan tersebut, pastinya mempengaruhi harga masing-masing motor listrik, di mana untuk U-Win Fly T3 dibanderol sekitar Rp 10 jutaan. Sedangkan BF Goodreads V7 sekitar Rp 16 jutaan untuk ready stock dan Rp 13 jutaan untuk inden. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, mana yang jauh lebih bagus bang antara BF Goodreads V7 atau U-Win Fly T3? Jadi gini aja deh kesimpulannya, kalau menurut gue, kalau lo punya budget lebih, mendingan lo ambil BF Goodreads V7. Karena dia sudah lengkap selain power motornya sudah 1000 Watt, double jack ram, dan sudah ada nomor polisinya atau U-Win Fly T3. Jadi saran gue kalau lo punya budget lebih, mendingan ambil BF Goodreads V7. Sedangkan kalau misalnya lo punya budget nepas atau cukup, ya ambil aja U-Win Fly T3. Apalagi sekarang U-Win Fly T3 ini ngeluarin seri terbarunya. Ya nggak terlalu beda jauh sih, hanya beda beberapa ornamen aja yang kebetulan gue juga nggak disini test sekarang. Jadi tergantung budgetnya sekali lagi. Oke deh, sekarang gue mau ngetes jalan-jalan dulu deh BF Goodreads V7-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kayaknya cukup deh video kali ini. Amit-mumit dulu ya. Akhir kata kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios bikers.